Seorang anak berusia 6,5 tahun meninggal dunia sehari setelah melaksanakan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sebelum meninggal, murid sekolah PAUD warga kampung Ranca Bogo, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini sempat mengalami demam tinggi dan juga kejang-kejang. Sebelumnya, siswa PAUD ini mengikuti vaksinasi COVID-19 khusus anak di salah satu sekolah dasar setempat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, anak ini sudah layak mendapatkan suntikan dosis vaksin. Bahkan, dari hasil proses konsaling dan juga screening, korban tidak memiliki riwayat penyakit. Namun, beberapa jam kemudian, seusai divaksin, orang tua korban melapor kepada tim medis bahwa anaknya mengalami demam tinggi hingga tim medis memberinya obat peredah demam. Sayangnya, demam anak ini tak kunjung turun hingga sempat mendapatkan perawatan medis sehingga nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia di UGD Puskesma setempat. Sementara menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Cianjur, pihaknya membenarkan adanya murid pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meninggal dunia sehari setelah dilaksanakannya vaksin dosis ke-1. Untuk sementara, bisa kami simpulkan bahwa kejadian tersebut memang tidak terkait vaksin secara langsung. Tetapi hal yang menentukan kemudian sebetulnya adalah Komnas Kipi, di mana setelah dilakukan evaluasi, itu akan bisa dikategorikan apakah kejadian itu merupakan kejadian yang terkait vaksin atau bukan. Untuk sementara, penyebabnya belum bisa dipastikan akibat suntikan dosis vaksin COVID-19 secara langsung. Karena yang menentukan penyebabnya adalah Komnas Kipi. Mengingat, saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari data dan juga keterangan yang sudah didaftarkan ke pihak Komnas Kipi untuk segera dilakukan audit dan juga evaluasi lainnya terkait meninggalnya anak PAUD tersebut. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat